Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Membantu ketersediaan air untuk kebutuhan warga dan pertanian, penggiliran pasokan air dilakukan di wilayah Dawu, Kabupaten Malang. Penggiliran jatah air dilakukan karena di wilayah Dawu terdapat banyak lahan pertanian yang membutuhkan air, khususnya pada musim kemarau. Hujan yang sudah jarang turun berdampak pada menurunnya debit air sungai di kawasan seluruh Jodau, Kabupaten Malang. Kondisi ini tentu saja akan berdampak pada berkurangnya pasokan air untuk kebutuhan lahan pertanian, baik untuk penyiraman maupun penyemprotan. Upaya untuk mempertahankan tanaman pada musim kemarau dilakukan para petani agar hasil panen bisa tetap maksimal, termasuk pengadaan air untuk kebutuhan penyemprotan dan pengobatan. Di kawasan Dawu tidak hanya tanaman jeruk saja yang ditanam tetapi juga ada sayuran seperti bawang merah, berungkul, cabai dan masih banyak jenis sayuran lainnya yang membutuhkan pasokan air agar tanaman bisa panen. Salah seorang petani menjelaskan kebutuhan air untuk lahan pertanian semakin meningkat pada musim kemarau sehingga hasil panen bisa turun ketika tanaman kekurangan air sehingga penggiliran air dilakukan. Salah satunya untuk kebutuhan tanaman jeruk agar bisa terus berproses dan menghasilkan panen dan apabila kekurangan air hasil panen bisa berkurang 10 hingga 30 persen serta kualitas panen jeruk juga menurun. Di lokasi dam pintu air di kawasan Selorjo terlihat debit air sungai masih cukup besar dan dialirkan ke sungai menuju beberapa wilayah di antaranya Karang Widoro, Kalisongo, Kucur dan beberapa desa lainnya dan sebagian lagi dialirkan menuju kawasan Tegalweru, Gading Kulon dan beberapa wilayah lainnya. Dibuat gelir, Karang Widoro, Karang Tengah ini ke desa-desa ini dibuat, ngompres-ngompres kalau sudah begini ya jeruk manis sudah musim ya musim nggak apa-apa kalau siam, kita sih butuh air mas kalau siam nggak bisa besar, kecil kecil itu mas Iwan Ikmawan melaporkan